3 itu apakah telurnya dia sendiri atau mungkin cara lain ya sebagian ada hidup yang meletak cuma 1, 2 jadikan 1 jadi maksimal 3, soalnya semua pake halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih bosku semuanya bagaimana kabarnya hari ini nah, ingin ternak kenari lancar ingin bertenak kenari sukses ingin bertenak kenari poin berkali-kali maka simaklah video yang satu ini jangan lupa subscribe ya, oke oke mas bosku, kali ini saya berada di tempat BMC Kanari yakni mas Aan ini bapaknya mas Aan, rumahnya dimana ini pak? di Dusan Tegil, Dusan Soko Samatan Gunung, Kabupaten Pasitan oke, pak nurut saya bisa lihat burungnya pak ya sama mas Aan pak ya bisa, lancar pak alhamdulillah oke, terima kasih ya pak oke, mas bosku kita sudah obrol-obrol sama bapaknya tadi kita akan berwawancara dengan mas Aan disana dan ini ini sebagian kecil bosku ya ini dianggap mas Aan ini sudah habis karena biasanya gak segini ya ini hasil ternakan yang apa namanya sudah berkurang banyak ini ya karena mas Aan ini betenak kenari menggunakan metode berapa hari diambil untuk disepet sendiri ya oke yuk kita langsung masuk ke andanya mas Aan halo, selamat menikmati mas Aan gimana kabarnya? selamat menikmati mas Aan wah, dah lama sekali gak bertemu ya pak satu tahun lebih aja lebih oke kemana aja nih mas wancar alhamdulillah tetap konserkan hari ya tetap oke oke tadi sempat back like ya teman-teman oke mas Aan B.M.C. Kanari punung yang dulu pernah rame itu penontonnya gimana mas? banyak yang tanya-tanya gak? ya kejar-kejar sampai sekarang ya oke ternyata mas Aan ini teman-teman yang kita lihat di kandang tadi itu sudah berkurang banyak mas ya iya dari sementara masih ngeram ngeram ya biasanya sekali di kandang itu kalau ngumpul pihan-pian sampai berapa mas? berapa ekor? rata-rata setiap 2 bulan itu 35 sampai 40an wow 35 sampai 40 keren mas ya itu pakai pejantan berapa sih mas? pejantannya ada 6 ekor mas 6 ekor? 6 ekor untuk mengawini sekitar berapa hidupan? rata-rata 20an 20an oke jadi di depan kita tadi sudah kita lihat bahwa ini sedang letas ya menetas 3 ini menetas 3 ya dan disini juga menetas 3 ada yang 2 ya ada yang baru menetas rata-rata 3 nah itu kiatnya bagaimana mas? kok bisa apa ya 1 sarang itu 3 3 itu tekniknya seperti apa? atau caranya bagaimana? biasanya di sini mas saya siskan sistem perkembangan sistem cabut ya saya pergunakan 3 hari 4 hari 5 3 hari sampai 4 hari oke mulai bertelur oke pertanyaan saya 3 itu apakah telurnya dia sendiri atau mungkin cara lain ya sebagian ada hidup yang meletakkan cuma 1 2 jadikan 1 jadi maksimal 3 seolahnya cuma pakai hidup betina kalau dicampur sama pejantan 4 5 bisa maksudnya bagaimana? bisa kelolok semua oh maksimal cuma hidup betina maksimal saya kasih 3 padahal itu hanya di sarang hanya berapa umur berapa hari di sana di sarang di sarang di sarang 2 minggu saya ambil 2 minggu diambil 2 minggu diambil di lelola ini sampai 2 minggu lagi sudah mandiri wow keren jadi ini lancar sekali kiatnya apa sih mas kok bisa selancar ini dan telurnya itu apa namanya jarang zong apa tekniknya seperti apa kalau jalan biasa maka lapakan cuma pakai pakan alami aja apa itu pakan alami biasa pakai latihan biasa biji sawi niger biji sawi sama niger harian kena risip biasa ini kok kenapa kok gak dicampur enggak mas kan ini sebagian untuk betina yang ngeram memakai bijian yang polos aja oh gitu yang ngeram enggak usah stabilkan bilainya enggak terlalu tinggi oh iya iya oke yang ngeram hanya polos aja extra foodingnya tetap jalan enggak extra fooding pakai cd jadi enggak pakai sayuran atau jagung enggak telur jagung enggak tapi selang seling sentara rata cuma pakai cd oh iya ini wajib ya ini wajib ya oke oke terus setelah itu 14 hari diambil sebelumnya di umur 7 hari dipasang iring ya 5 sampai 7 hari 5 sampai 7 hari pasang iring ini teman-teman bmc ya bmc kanari ya jadi kalau kalian ketemu di pacitan atau di luar kota yang apa namanya bmc pct ya mas ya bmc kanari atau apa mas bmc saja disitu ada pct ada nomor serinya itu menandakan ini adalah petenangan dari mas aan oke itu terus untuk betina-betina yang yang mungkin apa ya mas sebelum disiapkan untuk ternak apa sih kiat-kiat supaya nanti maksimal hasilnya biasa sama perawatan harian seperti contohnya dijemur jemur pagi 2-3 jam oke seminggu sekali dipakai di polier polier oke seminggu sekali polier supaya tidak kegemukan dan refresh oke sejauh ini jualnya kemana mas sementara ini yang sering ambil itu banyak penumpul dari Jawa Tengah yang paling banyak Jawa Tengah antara Tawarun Wanogiri Batu oke sering ambil di sini oh Wanogiri Batu sering ambil di sini ya partai besar oh partai besar kalau ya 1-2 teman-teman sekitar ini ya oke belum berpikiran ke mungkin melirik ke seri yang lain mas ya insya Allah nanti berbiciran lanjutnya mencoba yang seri agak besar padahal teman-teman ini kalau kita lihat di layar kaca sebelumnya bahwa selalu lancar dan anakannya itu selalu tumbuh sehat nah sekarang kita ngobrol ke anakan mas kita kesana ya mas mungkin dalam merawat merawat apa ya pian yang sana aja mas oke kita keluar ya bosku ya merawat pian merawat pian supaya piannya itu bisa bisa sehat itu gimana mas biasa mas terutama ya pakan pakai CCD EF nya oke pakan CD karian gemur oke 2 jam 2 jam EF sawi jagung bijian komplit oke terus cara mengatasi apabila ada yang sakit gitu mungkin pernah kan ngalami iya pernah gimana misalnya saya pakai spektra mas spektra ya oke suwadang kan musim dingin pakai EF neger nya agak tinggi neger ya oke spektra paling ya 3-2 hari sekali teteskan ke mulut apabila ada yang sakit tadi ya yang sehat ada vitamin lain tidak ada terutama yang kurang sehat oke mantap jiwa oke ya mas Aan BMC Kanari luar biasa 35-40an ekor bisa lebih dalam waktu 2 bulan iya mas ya oke terus untuk sejauh ini PIA nya adakah yang sudah mungkin yang masuk gantangan atau gimana sebagian ada teman-teman sekitar gitu ya oke terus ini berarti berarti anakannya sudah menggunakan maaf indukannya sudah menggunakan anaknya sendiri dong iya ada sudah pakai indukan dari anaknya sendiri oke pakai ring ring sini saya ambil oh gitu mas ini ada teman yang tanya mas kalau misalkan misalkan mau bertanak kenari terus dia belum punya link belum punya channel atau teman kira-kira bagaimana tekniknya nanti pasarannya memasarkannya bingung oke gimana masarannya yang penting kita produk dulu kita tetap produksi sebanyak mungkin nanti pasti ada bakunya selalu nyamperin kalau dengar ada burung banyak masih pasti pasti datang pasti datang yang mana cerah-cerah habis habis minggu kemarin selalu jual oke jualnya berapa sih mas kalau bakalan-bakanan gitu karena biasa saya jual mandiri 150 150 ya iya lokasi gitu oh misalnya kalau yang itu antara berapa sampai berapa karena ada-ada yang mana cerah atau mungkin poster bagus warna-warna terutama putih tipe anda sampai 250-an oh gitu ya yang jantan ririk itu seperti oke mantap ya oke bosku sudah kita bahas ya ini agak backlight kayak sini mas oke sudah kita bahas tentang banyak hal kiat-kiat yang mungkin kita sharekan dari mas ahan bmc kanari pasitan ya terakhir minta sarannya mas minta sarannya supaya ternak lancar gimana mas yang pertama ya telaten mas tetap telaten stabil dengan perawatan konsumsi lah aktif perawatannya pakannya oke oke dan ini sebelum saya tutup ternyata mas mati disini sawinya gak harus beli gitu ya iya bener oke oke jadi teman-teman inilah mas aan atau bmc kanari itu gak usah dia pergi ke pasar untuk melegakan mencari sayur-sayuran selain sawi dikasih apa sih mas jagung muda jagung muda pak iya jagung manis pak kalau mas aan pergi yang ngepeni burung ini siapa bapak bisa pak bisa cuma kandang-kandang kandang-kandang bisa oke oke sementara itu teman-teman ya sementara itu teman-teman dari mas aan kita main ke bmc kanari yang tentunya apa ya terus harus kita kulik terus apa sih yang menjadi kekurangan kandang kita atau mungkin apa ya yang menjadi yang masih menjadi kekurangan pada kita harus kita kulik terus dari kita telateni target gimana ke depan kalau sekarang kan 35-40 lebih sekarang gimana ke depan kalau bisa ya tambah lagi kalau bisa tambah lagi oke jadi mesin ATM eh jangan ya karena dia malu hidup jadi luar biasa di rumah ada kenari ini menjadi salah satu pundi-pundi andalan dari perekonomian di tempat mas aan oke terima kasih mas aan saya mohon pamit dulu pak para rumien para rumien ya oke terima kasih teman-teman semuanya yang telah simak video saya ini yang kalau kalian suka silahkan di klik like share komen sukodoro di subscribe bagi yang belum subscribe dan tinggalkan komentar beri masukan positif dan tentunya tetap selalu semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan terima kasih dari saya dan masaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati